Baik, biasa dasar ketiga, lingkungan lingkungan perminyakan dan gas. Ya, migas ya. Jadi, perminyakan dan gas ini adalah bagaimana menambang atau mengeluarkan minyak mentah dari dalam perut bumi. Ya, baik, yang ditambang melalui laut, offshore, maupun di darat. Tapi sekarang, karena teknologinya sudah maju, kebanyakan penambangan atau pengeluaran minyak mentah dari perut bumi ini melalui offshore. Karena dampak kerusakan lingkungan di daratnya dapat diminimalisir. Jadi, yang tinggal pengeluhannya adalah bagaimana mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungannya terhadap perairan setempat. Kalau dilakukan secara offshore. Nah, kalau di sini kita lihat, contoh gambar adalah ini onshore ya, di darat. Nah, ini yang di offshore. Jadi, ini rig. Rig ini seperti suatu kapal terapung lah gitu ya. Kapal terapung, tengah laut. Di mana nanti untuk pengeboran suatu cekungan minyak, ini dilakukan dari rig ini. Jadi, dibor sampai mendapatkan cekungan itu. Nanti dari cekungan minyak itu, lewat dari pengeboran itu akan mengeluarkan minyaknya. Nah, minyaknya ini nanti dikendalikan. Ini minyak mentah. Untuk kemudian dibawa ya. dibawa masuk, mungkin kalau cekungan cukup besar dibuat pipa bawah laut untuk sampai ke satu tempat reserve oil atau penyimpanan. Atau mungkin nanti diangkut nanti oleh lengkang. Ya, dan kemudian sini juga ini flare namanya ya. Ini membuang gas-gas yang tidak diinginkan ya. Hasil daripada pengeboran itu. Jadi, dibakar gas-gas tersebut. Biasanya gas-gas itu ada gas sulfur oksida SO2. Ada gas-gas H2S dan sebagainya. Ini namanya flare. Nah, ini tangki-tangki minyak ya. Kalau ini sih sudah berbentuk petrokimia. Jadi, minyak mentah yang sudah diolah kemudian menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk bahan kimia atau produk-produk seperti contohnya. Sabun juga itu berasal daripada industri petrokimia. Jadi, petrokimia ini adalah pengolahan dari minyak mentah ya yang sudah tidak terpakai. Dan kemudian dijadikan satu bahan lain yang berguna untuk kehidupan manusia. Latar belakang. Latar belakang ketiga adalah wajib diterapkan semua industri. Jadi, semua industri itu pasti mengandung bahaya dan risiko. Nah, khusus untuk industri. Perminyakan dan gas bumi. Ini memiliki bahaya dan risiko yang sangat tinggi. Jadi, pertama mungkin bahaya di perairan, di laut ya. Kedua, bahaya ledakan dan kebakaran. Jadi, kalau bicara industri minyak, maka konotasinya adalah bahaya yang terbesar adalah bahaya kebakaran dan ledakan. Karena produknya ini adalah bahan bakar. Ya, risikonya jelas lah bahaya kebakaran ya. Dan ledakan mungkin. Kemudian jumlah pekerja di industri ini sangat banyak ya. Jadi, nanti di tempat eksploitasi, dirik, dan sebagainya. Itu nanti pekerjanya juga sifat-sifat ya. Jadi, tiap mungkin dua minggu sekali, berganti, dan sebagainya. Karena kalau dua minggu itu, mereka akan terus-menerus ya. Kerja mungkin bisa sampai 18 jam. 16 sampai 18 jam. Kemudian istirahat mungkin 6 sampai 8 jam. Jadi, ya mereka terus-menerus selama dua minggu ya. Non-stop. Yaitu, mereka waktu dua minggu istirahat. Jadi, hitung-hitungannya adalah dua minggu kerja keras, dua minggu istirahat sudah cukup. Kemudian, saat ini memakai teknologi canggih. Dulu, pengemboran minyak itu ya, untuk mengeluarkan minyak dari cukupan-cukupan minyak itu, teknologi masih sangat sederhana. Ya, ini memang butuh proses ya, evolusi. Sehingga ada perbaikan-perbaikan, dan sekarang makin canggih ya. Sudah ada kontrol secara elektronis, secara digital, dan sebagainya. Namun, ini tidak maksud resiko keselamatan dan sehatan kerja. Jadi, resiko K3-nya tetap tinggi, walaupun peratannya sudah makin canggih. Ya, ini bahaya-bahaya terkait peminyakan dan gasnya. Tidak jauh dari kebakaran. Ini salah satu gambar, contoh kebakaran, anjungan minyak, torik. Terbakar hebat. Dan kalau sudah terbakar gini ya, kawannya dari kebakaran ini adalah ledakan ya. Karena banyak tabung-tabung, disini tabung-tabung bertekanan, dan sebagainya. Nah, ini hancur karena ledakannya. Tangki-tangki terbakar. Oke, sedikit kita lihat arti perminyakan dan gas. Jadi, migas ini, atau perminyakan dan gas ini, ini dipercaya berasal daripada hewan-hewan dan tumbuhannya. Hewan-hewan dan tumbuhan yang kemudian sudah mati. Lalu, apa? Mereka menumpuk menjadi fosil. Dan fosil ini kemudian berubah menjadi hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu HC. Jadi, ada atom hidrogen dan ada atom karbon. Lalu, mereka tertumpuk-tumpuk ya. Dan akhirnya berada jauh di bawah permukaan tanah. Dan karena prosesnya sangat panjang ya, ribuan-puluan menumbuhkan menurut ini data setahun lah gitu ya. Itu akhirnya mereka berubah menjadi satu apa? Cekungan-cekungan yang berisi minyak mentah. Nah, nanti minyak mentah inilah yang kemudian dieksplorasi. Eksplorasi ini mencari ya, sumber-sumber yang mengandung cekungan minyak bumi. Sekarang peralatan makin canggih, sehingga orang dengan melihat pertama, melihat struktur tanahnya dulu ya. Biasanya sudah dipelajari para ahli geologi, mereka akan melihat struktur tanah. Jadi, dari struktur tanah ini mereka sudah bisa menunggu ya, kandungan di dalamnya ada apa aja gitu. dan kemudian kalau mereka mendapati adanya, kayaknya ada kandungan minyak di sini. Nah, mereka akan mencari bukti lainnya. Istilahnya kayak KPK itu dua bukti tambahan, dua bukti awal. Jadi, mereka akan melihat batu-batuan, batu-batuan dan sebagainya. Lalu kemudian sedikit mengebor sampai pada kedalam menterkan itu. Dan kalau mereka sudah pastikan itu di tempat itu, maka mereka sudah mulai membangun suatu tempat untuk eksploitasi. Mereka mulai melihat cekungan ini mengarahnya kemana. Ya, kalau dari daratan mereka lihat cekungannya mengarah ke laut ya. Jadi, nanti dari titik ujung cekungan itu mereka akan membangun suatu anjungan minyak. Jadi, nanti minyaknya disedot dari sini. Tidak perlu di daratan gitu ya. Jadi, peralatan makin canggih mereka akan mudah untuk kalau sudah yakin ada kandungan minyak bumi, ya. Mereka akan melihat titiknya sampai kemana cekungannya. Lalu nanti titik cekungan itu mereka akan mengeboran. Nah, biasanya saat pengeboran itu, itu keluarlah minyak mentah dengan tekanan sangat tinggi plus lumpur. Mat atau lumpur. Jadi, awalnya mungkin penuh lumpur. Makanya ada perusahaan kontraktor migas itu yang khusus nangani lumpur-lumpur ini. jadi mat atau lumpur ini mereka kelola, mereka pisahkan yaitu ini tahap eksplorasi. Jadi, mencari cekungan-cekungan yang berisi minyak bumi. Dan sama seperti perkabunan kemarin, untuk wilayah eksplorasi mereka nanti sudah dibagi-bagi oleh pemerintah. Jadi, perusahaan ini membuatnya eksplorasi di area-area ini dari bagi-bagi. Nanti di area itulah mereka akan fokus untuk eksplorasi mencari cekungan-cekungan minyak bumi. Dan kalau sudah terbukti mereka sudah bisa perkirakan ini kandungannya berapa dengan peralatan canggih mereka sudah bisa buktikan kira-kira kandungan minyaknya itu ada seberapa besar. Mereka sudah mulai hitung nanti. Kalau ini kalau nggak mencapai nilai kecukupan keekonomisan mereka nggak akan lanjut kepada eksploitasi. Cuma aja ternyata cekungannya isinya cuma sedikit. Kalau dibandingkan dengan biaya untuk eksploitasinya akhirnya nggak akan ada profit gitu ya. Mereka akan lihat dulu. Kalau mereka lihat ada profit yang cukup lumayan mereka akan mulai eksploitasi. Jadi membangun anjuan minyak, mengun rig, dan sebagainya. Menyiapkan peralatan bor. Sekarang banyak kontraktor-kontraktor migas juga yang khusus pemboran laut dalam. Mereka bisa mengebor sampai ke laut yang dalam. Itu namanya eksploitasi. Mereka mulai mengebor cukupan minyak sehingga sampai ini mereka sudah siapkan yang akan mengalih keluar nanti lumpur dulu. Lumpur-lumpur dikeluarin dulu. Setelah itu mereka terus sampai kepada cekungan saat itu mungkin keluar minyak mentah. Bersama gas-gas, gas metan, gas A2S, sulfur oksida. Nah, setelah mereka mendapatkan berhasis mengeksploitasi, tinggal nanti minyaknya ini, minyak mentah apakah akan dialirkan atau langsung dikapalkan. mungkin dialirkan dulu untuk reservoir nah nanti di penyimpanan ini juga nanti sebagian ada yang bisa langsung memproduksi memisahkan sehingga bisa dipisahkan menjadi minyak mentah itu menjadi bensin menjadi aktur untuk pesawat terbang menjadi minyak tanah menjadi solar dan sebagainya. jadi disimpan nanti dalam tangki-tangki minyak ya sebagian poir kemudian nanti ada proses mungkin untuk produksi dalam memisahkan minyak mentah itu menjadi beberapa jenis dan kemudian setelah itu dikapalkan ke klien yang akan membeli dan kemudian mengelola bagaimana mengelola manajemen ya mengelola manajemen perminyakan dan gas ini lalu nanti ada hidrocracking ya gimana memisahkan hasil-hasil daripada apa minyak ini yang sudah tidak terpakai menjadi satu industri petrokimia menghasilkan produk-produk yang berguna bagi rumah tangga bagi manusia ya itu sedikit mengenai bagaimana minyak itu sampai dihasilkan ya nanti untuk lebih lanjut bisa baca dari lampiran-lampiran bisa berikan lengkap mengenai minyak nah sekarang fokus kita adalah sebagai orang HSE adalah pada bahaya dan resikonya jadi pada proses eksplorasi bahaya dan resiko mungkin bahaya kepada makhluk hidup saat eksplorasi di hutan-hutan dan segala macam mungkin ada binatang buas ada binatang berbisa dan kemudian bahaya penyakit-penyakit mungkin digigit nyamuk malaria nyamuk malah rindu rindu jauh sama keluarga kemudian binatang-binatang virus-virus kadang-kadang mungkin kena sakit penyakit-penyakit nah ini semua adalah resiko bayar dan resiko terkait proses eksplorasi kemudian sampai eksplorasi ke laut juga ini bahaya untuk tenggelam bahaya dengan binatang buas seperti hiu di laut dan lain sebagainya ini proses eksplorasi kemudian pada proses eksploitasi nah ini bahayanya adalah ledakan ledakan kesempatan yang kencang daripada minyak mentah itu bisa membuat orang terpental sampai Pak Awan bahaya kebakaran juga bisa repotasi terjadi ledakan dan kemudian waktu membangun sebelum proses eksploitasi ini mereka akan membangun rig itu ada bahaya-bahaya terjatuh bahaya terluka kemudian bahaya fatigue kelelahan lalu bahaya kalau membangun di atas laut bahaya daripada penggelam ke laut lalu bahaya binatang buas laut hiu dan sebagainya tapi yang jelas bahaya utamanya adalah bahaya selain ini bahaya semburan semburannya bahaya gas H2S juga biasanya proses eksploitasi ini banyak muncul gas-gas H2S atau hidrogen sulfida nah ini semua yang harus diperhatikan harus bisa dikendalikan bahaya dan resiko kemudian pada proses produksi dan reservoir ini bahaya terbesarnya adalah kebakaran jadi kebakaran minyak apalagi kalau itu sudah berbentuk bensin solar itu akan sangat sulit dipadamkan tidak seperti kebakaran yang biasa pada umumnya karena yang terbakar adalah bahan bakar bahan bakar cair jadi kalau kita pakai semburan air malah apinya akan semakin besar dan akan sulit dipadamkan sehingga mungkin diperlukan jar-jar kimia khusus biasanya pakai busa atau foam untuk menyemburkan yang busa jadi busa ini selain meninginkan karena air meninginkan busa itu kan dari campuran air juga dia meninginkan dan kemudian dia menutupi permukaan api itu daripada oksigen jadi gak bisa hanya satu dari segitiga api ini yang dihilangkan tapi dalam proses terjadinya kebakaran bahan bakar minyak itu diambil dua dua komponen daripada segitiga api ini untuk dihilangkan jadi dengan memakai foam itu panasnya dihilangkan dan kemudian oksigennya jadi akan lebih cukup efektif tapi memang butuhkan waktu juga karena dari beberapa jenis kebakaran sebelumnya itu proses pemadamannya butuh waktu yang cukup lama butuh waktu yang cukup lama butuh bahan bakar foamnya yang cukup banyak dan butuh tim yang kompeten untuk pengendalian kebakaran tersebut jadi ini bahaya yang pada proses produksi dan penyimpanan atau reserve oil pada waktu saya masih kecil orang tua atau bapak saya itu kerjanya di Pertamina di Riau ya pernah satu kali ada peristiwa kebakaran jadi kebakaran sih gak begitu besar cuman akibatnya ada dua orang luka bakar sampai berapa 20-30% itu langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan peralapan intensif jadi api segera berhasil dikendalikan ya orang petugas pengendalian kebakaran cukup sigap dan tangkas karena mereka sudah sering latihan tetapi sebelum menjalan ke bagian lainnya segera berhasil dilokalisir dan berhasil dipadangkan cuman memang ada korban juga yang terbakar yaitu langgarinnya memang untuk industri migas ini ya dan di bagian produksi dan reserve oil ini jadi jangan sampai memang kalau yang terbakar itu adalah tangkinya sampai terjadi ledakan karena tentunya akan minyak panas tersebar sampai ke jarak beberapa kilometer kemudian pada proses pengiriman atau pengapalan nah ini juga kita bisa lihat pada waktu orang mulai membuat tangkar untuk mengirimkan bahan minyak mentah maka yang terjadi adalah seringnya meledakan sehingga mereka meneliti kenapa ini meledak kapal tankernya dan setelah diteliti ya memang pada waktu perjalanan kan minyak di dalam tangki tanker itu bergoyang-goyang sehingga karena goyangan ini menimbulkan sedikit panas muncul panas lalu ada oksigen dan itu bahan bakar yaudah segitiga api kan sehingga mudah sekali terjadi kebakaran dan kalau kebakaran dalam tangki tertutup tentunya akan menyebabkan tekanannya bertambah dan terjadilah ledakan nah lalu mereka mempelajari karakteristik daripada api ini dan juga daripada karakteristik daripada minyak mentah nah lalu mereka menemukan satu cara itu saat proses pengapalan ini mereka tahu bahwa semua gas itu sifatnya inert gas jadi saat gas yang lain itu konsentrasinya bertambah yang turun adalah oksigen ini mereka tahu penyebab kebakaran itu terutama karena adanya oksigen maka untuk pengapalannya pada kapal tanker itu diusahakan oksigennya di bawah 5% nah bagaimana caranya mereka pakai konsep inert gas jadi mereka tahu yang gas yang dingin itu sifatnya adalah nitrogen nitrogen ini di udara juga banyak kayak 78% jadi mereka nitrogen murni mereka suntikan set sambil diukur ya kadar oksigenya turun pelan-pelan sampai di bawah 5% kira-kira 4,5% kandungan oksigennya ya mereka stop nah sudah disuntikan nitrogen oksigennya hanya 4,5% dari kandungannya itu mau bergoncang kayak gimana juga minyak mentahnya gak akan menimbulkan kebakaran jadi konsep itu yang kemudian dipakai oksigennya diturunkan sampai kadar 25% kemudian memakai gas yang dingin yaitu nitrogen sehingga proses pengapalan dengan kabel tanker itu akan berjalan dengan aman dan selamat kemudian pada proses hidrocracking petrokimia nah ini mungkin berhubungan dengan bahaya bahan-bahan kimia bahaya-bahaya bahan kimia terhadap pekerjanya kemudian terhadap lingkungan ya limbah bahan kimia tersebut nah ini harus bisa dikendalikan bahaya dan risikonya harus dimitigasi ya dikurangi bahaya dan risiko ya ini salah satu contoh yang korban H2S biasanya gas H2S itu terdapat di tangki-tangki buka sebuah bakar pernah terjadi hampir 10 tahun lalu ya di FICO di FICO di apa ya dekat Samirinda ke arah Bontang itu ya nah disitu ada tangki satu orang masuk berseduh tangki kosong ya sudah lama gak di ini orang masuk berseduh karena hujan ya dia langsung jatuh temannya lihat mau nolong temannya jatuh dan sampai berapa orang itu 5 orang lalu segera ditolong 3 orang gak berhasil selamatkan 2 orang masih hidup setelah diteliti ternyata memang ada gas H2S dan kadar oksigennya di bawah 5% ya sehingga itu menimbulkan es piksia namanya jadi es piksia itu langsung pingsan ya mungkin kayak korban-korban covid ini mereka kan sulit bernafas karena es piksia dan langsung pingsan ya itu bahayanya gas H2S dan ini terjadi banyak di tempat-tempat yang berhubungan dengan industri minyak dan gas sehingga untuk tempat-tempat seperti ini mereka harus memakai alat lindung ya self-content breathing apparatus jadi bernafas langsung melalui tabung sini yang bersih udara ya sama seperti kemarin perkebunan maka untuk industri minyak juga diarakan ada fasilitas untuk K3 dan lingkungan ya seperti ada klinik kalau diri nanti klinik kecil mungkin ada satu para medik obat-obatan dan tenaga medisnya peralatan pengendali kebakaran ini yang penting mulai dari APAR sampai kepada hidrannya kemudian tim pengendali kebakaran dan juga tim pengendali pencemaran lingkungan terutama kalau yang diri pencemaran laut dan pengendali keadaan darurat dan tim ini biasanya berlatih kalau diri itu artinya dua minggu sekali mereka berlatih berlatih simulasi seakan-akan terjadi kebakaran jadi bagaimana mereka mengendalikannya itu disimulasikan terus sehingga dengan simulasi berulang-ulang akan timbul spontanitas nanti dari tim ini kemudian pelatihan-pelatihan simulasi K3 selamat datang sepanat kerja secara internal ini dilakukan rutin tiap minggu lalu ada apa pelatihan-pelatihan terutama harus disertifikasi seperti tim penanggulan kebakaran yang harus disertifikasi sesuai dengan standar kemenangkar kelas D tim pengendali kebakaran kelas B tim pengendali kebakaran kelas C lalu koordinatornya kelas B kemudian ahlinya kelas A dan fasilitas-fasilitas P3K petugas yang semua karyawan juga diberikan pelatihan P3K untuk persoalan pertama lalu alat-alat kelindung dirinya kemudian sistem menenjaman K3 wajib diterapkan biasanya diminggir juga ada CSMS kontraktor safety management jadi semua karyawan kontraktor atau perusahaan kontraktor wajib menerapkan CSMS ini dan ini berlaku di prakualifikasi tender mereka K3LN kemudian ada departemen HSE-nya dan ada organisasi HSE-nya atau P2K3 kemudian ada SOP-SOP-nya yang lengkap jadi SOP untuk migas yang lengkap sekali seperti kalau kita lihat SOP dari Total Saffron wah itu gak luar biasa lengkap sekali kemudian ada pengelas K3-nya dan pengelas K3-nya sekarang sertifikasi wajib melalui BNSP yaitu pengelas K3 Industri Migas semua operator juga diberikan sertifikasi operator K3 Industri Migas kemudian sertifikasi peralatan dan instalasi teknis peralatan perundangan yang berlaku mulai dari peralatan alat-alat beratnya kalau di REC itu juga nanti ada ada krennya itu semua harus disertifikasi kemudian peralatan-peralatan tabung-tabung dan sebagainya nah ini fase-fase yang berhubungan dengan K3 dan lingkungan yang harus ada di satu fasilitas industri minyak dan gas oke untuk lebih mempertajam pemahaman kita akan bahaya dan risiko yang tinggi di industri migas kita lihat studi kasus untuk insiden piper alpha suatu anjingan minyak besar yang ada di laut utara di utara inggris piper piper apa ada piper alpha adalah produksi minyak laut utara platform yang dioperasikan oleh oksidental petroleum dari kalaidunnya lgd platform mulai berproduksi tahun 76 pertama sebagai platform minyak dan kemudian dikonversi ke produksi gas sebuah ledakan dan mengakibatkan kebakaran menghancurkannya pada tanggal 6 Juli 1988 dan membunuh 167 pekerjanya dan hanya 59 orang yang selamat korban tewas termasuk 2 awak dari sebuah kapal penyelamatan jadi kapal penyelamat juga ada 2 awak tewas karena ledakan total kerugian yang dipertanggungkan sekitar 1,7 miliar pound sterling atau sekitar 3,4 miliar USD pada saat bencana platform yang dicatat sekitar 10% dari minyak laut utara dan produksi gas dan merupakan bencana terburuk minyak lepas pantai dalam hal kehidupan yang hilang dan dampak industri mulai dieksplorasi pada tahun 1976 paper alpha menghasilkan produksi antara 250.000 sampai 300.000 barrel per hari jadi cukup besar juga dan 125.000 barrel per hari pada 1988 berarti setelah pada saat hampir terjadinya insiden apelah paper alpha merupakan salah satu fasilitas yang menghasilkan produksi migas terbesar di dunia dan saat itu untuk Inggris The Keeps St. Nicholas di United St. Aberdeen telah mendedikasikan sebuah kapel untuk mengenang mereka yang tewas dan ada patung peringatan di Taman Rose of Hazel Health Park di Aberdeen 30 mayat tidak bisa dikenali paper apa merupakan Hughes Offshore atau Offshore Platform yang besar dengan berat 20.000 metric tons di laut utara yang memproduksi natural gas crude oil dan liquefied petroleum gas LPG Living Quarter terletak pada deck yang sama dengan proses platform Empat perusahaan yang kemudian diubah menjadi perusahaan patungan OPG C AL memperoleh lisensi eksplorasi minyak pada tahun 1972 dan menemukan lada minyak paper terletak ya ini titik koordinatnya ya pada awal 1973 dan fabrikasi dimulai dari platform pipa dan struktur pendukung darat produksi minyak dimulai pada tahun 1976 dengan sekitar 250.000 barrel minyak per hari kemudian meningkat menjadi 300.000 barrel sebuah modul pemulihan gas dipasang pada tahun 1980 produksi menurun hingga 125.000 barrel pada sampai dengan tahun 88 OPGAL dibangun terminal kelota minyak di kepulauan OVNI untuk menerima dan memproses minyak dari ladang piper dan juga dari ladang claymore dan tartan masing-masing dengan platform sendiri 1,30 inci atau 0,762 meter pipa minyak utama berlari sepanjang 128 mil atau 260 kilometer jadi untuk pembangunan pipanya cukup panjang 206 kilometer dari paper alpha untuk flota dengan pipa minyak singkat dari platform claymore bergabung itu sekitar 20 mil atau 32 kilometer ke barat bidang tartan juga makan minyak untuk claymore dan kemudian ke jalur utama untuk flota terpisah 46 cm pipa gas dengan diameter berjalan dari paper ke platform tartan dan dari paper ke gas platform memadatkan MCP01 sekitar 48 kilometer ke north space jadi disini ada tiga anjungan bersatu yang kemudian dikelola dikelola untuk bagi negara inggris ada tiga anjungan minyak yang terpisah jarak cukup jauh konstruksi sebuah platform besar paper alpha terletak di ladang minyak paper sekitar 120 mil atau 193 kilometer timur laut Aberden Aberden ini utara Inggris atau di Skotlandia tingginya sekitar 144 meter di atas menemukan air dan terdiri dari empat modul yang dipisahkan oleh firewall platform tersebut dibangun oleh McDermott Engineering di Ardyshire dan di Sharebook dengan bagian bersatu di Ardyshire sebelum tahu keluar selama tahun 75 dengan produksi baru pada akhir tahun 76 untuk alasan keamanan modul diorganisir sehingga operasi yang paling berbahaya adalah jauh dari daerah personil konversi dari minyak ke gas melanggar konsep keselamatan dengan akibat bahwa daerah sensitif dibawa bersama-sama misalnya kompresi gas di samping ruang kontrol yang memainkan peran dalam kecelakaan ini menghasilkan minyak mentah dan gas alam dari 24 sumur untuk pengiriman ke terminal minyak flota pada Orkney dan untuk instalasi lain dengan tiga jalur pipa terpisah pada saat bencana paper adalah salah satu platform terberat bersama dengan Macbeth dan Presby yang beroperasi di Laut Utara kejadiannya peristiwa yang juga terkenal dengan tragedi 6 Juli 188 itu menewaskan 167 dari total 225 pekerja dan tercatat sebagai kecelakaan terburuk sepanjang sejarah pekerjaan offshore selain menelan korban jiwa kerugian material yang diperkirakan mencapai 3,4 miliar USD hanya dalam tempo kurang lebih 3 jam platform yang terletak di Laut Utara Eropa dan dioperasikan oleh Oksiden Petron Kaluni ini terkubur di lautan lalu bagaimana musibah mengerikan ini bisa terjadi berbagai analisis sehingga saat ini masih mencari tahu bagaimana persisnya peristiwa naasi itu terjadi namun satu hal yang diakini adalah kesalahan koordinasi menjadi penyebab utama peristiwa 6 Juli 1988 jadi kesalahan komunikasinya komunikasi itu menjadi sangat penting di migras inilah beberapa kutipan kronologi kejadian paper alpha disaster yang kami kutip dari WKG semua sebelum kejadian dilakukan resertifikasi PSV ini salah satu file pada discharge line dari pompa transfer kondensat A tapping point PSV pompa A dibelain sesuai dengan standard practice setelah PSV di discharge line pompa A selesai diserifikasi dan akan dikembalikan ke posisi semula tapi sialnya karena keren tidak tersedia saat itu setelah berkonsultasi dengan operator di ruang kontrol pekerja serifikasi setuju melanjutkan pekerjaan pada keesokan harinya sementara pompa transfer kondensat B sedang bekerja memompakan kondensat pepipa minyak serta mensuplai ke bahan bakar untuk generator pembangkit listrik operasi ofsen normal berlanjut hingga pukul 21.45 saat pompa B dalam kondisi mati automatic fuel switch dari kondensat ke diesel oil tidak bekerja semengetahuan maintenance operator menjalankan pompa A baik operator maupun maintenance tidak tahu bahwa tidak ada PSP di keluaran pompa A dan hanya berupa sleep blind setelah pompa A dijakuskan keluaran kondensat dari sleep blind keadaan diperparan ketika komunikasi terputus sehingga platform satelit di sekitar piper alpha tetap memompakan minyak kondensat ke piper alpha kobaran jago merah pun tak terelakkan offshore installation manager yang memegang komando darurat tidak mampu mengatasi keadaan geli yaitu tempat berkumpul para pekerja dipenuhi asap beberapa orang yang mengambil inisiatif meninggalkan geli yang selamat pukul 23.20 gas riser meledak menimbulkan bola api pukul 00.45 platform mulai runtuh tim investigasi menemukan defisiensi pada operasi paper alpha ini diantaranya take atau lock out prosedur tidak diikuti dengan baik operator tidak mendiskusikan informasi secara aktif ataupun permit yang disuspend ketika ganti shift suspended permit tidak diletakkan di ruang kontrol untuk kemudahan akses tapi diletakkan di ruang safety officer surat izin pekerja tidak mengecek adanya cross reference antar pekerjaan lalu minimnya pelatihan untuk kondisi darurat juga disebut-sebut menambah jumlah korban jiwa menurut cerita saksi mata yang masih hidup banyak dari mereka terutama kontraktor yang bekerja di platform tidak familiar dengan rute evakuasi atau lokasi lifeboat atau cara mengoperasikan life raft occidental petroleum menggunakan banyak penaga kontraktor sehingga frekuensi kedatangan dan kebulangan para kontraktor menjadi sering menurut investigasi hal itu seharusnya diikuti oleh safety induction yang ketat dan terarah tanpa itu occidental petroleum harus menuai tragedi yang diabadikan di rose garden hazel head park eberden itu selah kejadian ada kontroversi tentang apakah ada waktu yang cukup untuk evakuasi darurat lebih efektif orang-orang masih mendapatkan dari platform beberapa jam setelah kebakaran awal dan rendahkan masalah utama adalah bahwa sebagian besar personel yang memiliki kewenangan untuk evakuasi telah tewas ketika ledakan pertama menghancurkan ruang kontrol ini merupakan konsekuensi dari desain platform termasuk tidak adanya dinding ledakan faktor lain adalah bahwa berhubungan dekat platform tartan dan klemot terus memompah gas dan minyak untuk piper alpha sampai pipa yang pecah dipanas dalam ledakan kedua kru operasi mereka tidak percaya mereka memiliki otoritas untuk menutup produksi walaupun mereka bisa melihat bahwa piper alpha terbakar jadi pipa dan gasnya terus ngalir nah tidak ada koordinasi juga di sini harusnya segera ditutup penyelam mendukung kapal terdekat dari dataran randa cavalier melaporkan ledakan awal sebelum pukul 22 dan ledakan kedua terjadi 22 menit kemudian pada saat penyelamatan helikopter sipil dan militer mencapai adegan api lebih dari 100 meter di ketinggian dan terlihat sejauh 120 kilometer dari Highlander Mars dan dari dicegah pendekatan aman bahasanya aneh-aneh ini mungkin pakai google translate taros sebuah kapal pemadam kebakaran spesialis mampu mendekati platform tapi tidak bisa mencegah pecahnya pipa tarutan sekitar 2 jam setelah awal bencana sehingga terpaksa mundur karena intensitas api 2 awak dari kapal MV Siagra Fast Rescue Craft Sandhaven tewas ketika sebuah ledakan pada platform menghancurkan kapal cepat mereka korban Ian Letang kemudian menerima medal jauh jumlah korban terbesar 37 dari 59 ditemukan oleh Fast Rescue Craft MV Silver Pit pengemudi James Clark kemudian menerima medal jauh yang lain dianugerahi medal jauh Charles Sevy dari Matthew Andrew Kilo dari Aberdeen dan James McNeil dari Oban api tetap berkobar dari platform itu akhirnya padam 3 minggu kemudian 3 minggu baru padam oleh tim yang dipimpin oleh petugas pemadam kebakaran terkenal Red Adair walaupun kondisi yang dilaporkan dari kecepatan 130 kilometer angin dan ombak jadi dilaporkan dari kapal yang sedang bergerak cepat penghargaan pada kecelakaan penelidikan kulen dilakukan tahun November 1988 untuk menentukan penyebab bencana pada November 1990 dapat disimpulkan bahwa awal kebocoran kondensat adalah hasil dari pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara simultan pada pompa dan katuk pengaman terkait penyelidikan itu penyelidikan kritis dari oksider paper alpha yang dinyatakan bersalah memiliki pemeliharaan yang tidak memadai dan prosedur keselamatan tapi tidak ada tuntutan pidana yang pernah diajukan terhadap itu tahap kedua penyelidikan yang dibuat 106 rekomendasi untuk perubahan prosedur keselamatan laut utara semua yang diterima oleh industri sebagian besar rekomendasi ini adalah bahwa tanggung jawab untuk menegakkan keamanan laut utara harus dipindahkan dari departemen energi untuk eksekutif kesehatan dan selamatan memiliki tingkat produksi dan keselamatan oleh lembab yang sama adalah konflik kepentingan bencana ini menyebabkan klaim asuransi sekitar 1,4 miliar sehingga pada waktu itu bencana buatan manusia terbesar yang dipertanggungkan asuransi dan reasuransi proses klaim mengungkapkan kelemahan serius dalam cara perusahaan asuransi Deloitte of London dan di tempat lain terus melacak eksposur potensi mereka dan menyebabkan prosedur mereka yang direformasi jadi menurut data yang ada beberapa perusahaan asuransi kecil ini langsung bangkrut oleh karena pertanggungan yang sangat besar korban dan keluarga mereka yang meninggal kemudian membentuk keluarga Piper Alpha dan asosiasi korban yang kampanye tentang isu-isu keselamatan Laut Utara kecelakaan yang menandai pelampung sisa-sisa Piper adalah sekitar 120 meter dari sudut selatan timur dari platform pengganti Piper Bravo sebuah dampak yang berlangsung dari bencana Piper Alpha adalah pembentukan pertama Inggris yaitu Serikat Margaret Hatcher Pasca Pendagangan Offshore Industry License Committee Sebuah patung peringatan yang didirikan menunjukkan tiga pekerja minyak ditemukan di Rose Garden di Hazel Head Park Aberdeen Jadi didirikan juga patung untuk mengenang para korbannya Jadi intinya disini adalah kesalahan komunikasi yang terutama jadi Manager Rick memerintahkan penghentian untuk untuk sementara aliran kondensat tapi itu tidak ditanggapi kemudian aliran tetap berlangsung dan akibatnya itulah terjadi terjadinya ledakan pada saat ledakan juga itu para pekerja itu kurang berlatih untuk keadaan darurat sehingga sebagian besar daerah mereka meninggal yang langsung mengambil ke jalur evakuasi atau langsung melompat ke laut sebagian besar daerah mereka itu yang selamat dan kemudian para pekerja juga kurang dilatih mengenai latihan keselamatan jadi banyak kelemahannya disitu dan ini kemudian yang menjadi pelajarannya sehingga dari sini perusahaan migas benar-benar menerapkan standar keselamatan yang tinggi untuk menghindari terulangnya kasus seperti paper alpine ya inilah sedikit kasus ya yang saya ambil dari insiden paper alfa sebuah anjungan minyak yang termasuk terbesar di dunia milik negara inggris yang terbakar pada 6 Juli 1980 80 88 saya lupa ya 6 Juli 1988 dan dari sini konsep keselamatan yang sangat bekerja ditingkatkan di seluruh perusahaan negas di seluruh dunia dan kita selalu belajar dari kesalahannya ini dari kesalahan kelalaian sehingga kita bisa mengurangi dampak yang sama tidak terjadi lagi di masa mendatang ini komunikasi juga sangat penting sehingga semenjak itu komunikasi dalam negas itu benar-benar diterhatikan dan sampai lagi kejadian yang sama terus komunikasi yang menyebabkan kejadiannya insiden ya ini gambar paper alpha sebelum terbakar terbakar oke dasar-dasar K3R negas selesai silahkan kalau ada pertanyaan ya Pak izin mau bertanya Pak iya terima kasih kalau kita amati contoh kasus barusan Pak ya seperti Pak Mario sampaikan terutama poin komunikasi dan tambahan yang lain kalau menurut saya juga otoritas dan pelatihan atau induksi terhadap kontraktor terhadap kondisi darurat Pak yang mau saya tanyakan adalah terkait otoritas Pak kita ketahui dari cerita jika semua tim daruratnya itu kondisi sudah tidak ada artinya sudah 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 meninggal kena ledakan awal tadi itu tim-tim yang masih ada atau pekerja atau siapapun yang masih ada di situ ketika ngambil keputusan itu seperti apa Pak ya dilema dilemanya dia tidak memiliki otoritas untuk menyetop jalur-jalur tadi yang mengakibatkan ledakan kedua misalnya tapi di sisi lain dia harus sepengetahuan atau apa ya secara pribadi mungkin sepengetahuan secara umum mendapat training atau pelatihan bahwa semua semua yang dalam keadaan darurat harus bisa harus mampu harus mendapatkan pelatihan tambahan tentang emergency itu tadi tapi terbentur lagi dengan otoritas Pak misalnya tidak sembarangan orang yang boleh menutup atau membuka jalur tadi itu memposisikan si A ini seperti apa Pak ya itu kan semuanya tergantung SOP nya ya SOP nya menyatakan seperti apa seharusnya dan bagaimana otoritasnya dan saat manageriknya sudah mati ya seharusnya kalau gak ada apa gak ada lagi instruksi ya satu-satunya mereka harus evakuasi sendiri gitu jadi makanya yang langsung menyelamatkan diri itu rata-rata mereka yang selamat dan tadi kan dibilang ada yang tidak tahu menggunakan life rise tidak tahu menggunakan apa boat cadangan dan sebagainya itu mereka jadi kebingungan dan kemudian mereka terpapat lagi dengan meledakan kedua dan sebagainya jadi yang tahu berenang mungkin langsung lompat ke laut aja kan atau mungkin pakai life rise langsung turunin dan sebagainya karena gak ada instruksi biasanya kan harusnya ada instruksi tapi ini mungkin managerik sekaligus ketua tim keadaan daruratnya tewas saat itu ya mereka harus segera melarik usah menyelamatkan diri lah gak mungkin mereka berusaha untuk ini karena gak ada instruksi bahwa mereka harus menghentikan apa harus kecelakanya dari mana yang tahu kan semuanya itu managerik yang sedang korengasi saat itu cuman dia jadi korban pertama saat terjadi ledakan pertama itu yaitulah keadaan kacau dan kedua diperparah dengan orang-orang juga kebanyakan kontraktor yang tidak tahu jalur evakuasi darurat dimana harus nyari tempatnya atau apa ya mereka ini kemudian jadi korban di ledakan kedua baik Pak berarti dalam hal ini apa mungkin dapat dikesimpulkan mengabaikan otoritas anggaplah si manageriknya tadi sudah tewas berarti kita bisa intervensi Pak ya melakukan tindakan penyelamatan pribadi baik itu dalam hal apa melarikan melompat ke air langsung atau seperti apa intinya dibolehkan Pak ya ya jadi yang mengatur otoritas untuk apa penyelamatan untuk menggerakkan tim penanggulangan kebakaran segala macam kan udah ngga ada komandonya kan karena itu juga terjadi karena sangat cepat terjadi ledakan dan kemudian ledakan itu kemudian diikuti kebakaran setelah kebakaran tiba-tiba ada mungkin tabung atau apa yang terbakar itu meledak lagi nah itulah yang sulit untuk diantisipasi nah kesalahannya karena memang terjadi miskomunikasi soal penutupan kondensatnya itu kan nah itulah komunikasi menjadi hal yang penting dalam situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tingkat bahayanya sangat tinggi resikonya sangat tinggi ya jadi kalau pekerja-pekerja lainnya ya mereka jadi panik dan kita tidak tahu harus melakukan apa nah pekerja yang sudah tahu jalur evakuasi mereka langsung cari jalur evakuasi menurunkan apa life-life atau sisboot darurat dan sebagainya ada yang mungkin langsung terjun ke laut dan sebagainya nah mereka-mereka ini yang selamat ya gitu ya jadi mereka kehilangan komando pak komando ya terlepas dari kasusnya sangat kompleks pak dan itu saya juga pernah lihat videonya di youtube juga memang ya pukulan keras untuk para pembisnis migas waktu itu ya pak ya sampai perkembangannya dapat ilmu sampai sekarang ini kan berarti kan jadi pembelajaran suatu masalah jadi pembelajaran buat kita ke depan memang masalahnya kompleks jadi ada apa tiga proses dijadikan satu miskomunikasi kurangnya indaksen dan pelatihan daruratnya sangat kompleks banget iya jadi udah ya kalau menurut teori setiap lohenring itu kan teori piramida satu fatality itu sebenarnya sudah numpuk kesalahan-kesalahan di bawahnya jadi gak mungkin terjadi begitu saja jadi memang udah banyak numpuk disitu perilaku-perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman teori domino dan teori piramida baik terima kasih pak oke sama-sama ini si mas raynya gak ini ya oke nanti untuk besok saya segera kabarin ya untuk materi kita jadi kita yang belum ini tinggal peraturan perundangan K3 dan peraturan perundangan lingkungan hidup basic HSE official skill K3 manufaktur K3 transportasi dan K3 pelayanan publik oke nanti terima kasih Terima kasih.